Sampai-sampai fitnah daripada padang mahsyar, ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, menaruh bayinya di padang mahsyar, di tanah padang mahsyar, diinjak bayi tersebut agar lebih tinggi. Setelah mereka datang kerusama dengan Nabi, Ya Rasulullah, mintalah permohonan kepada Allah. Apa jawaban Nabi? Aku yang dapat menolong kalian, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian, aku yang akan membebaskan kalian dari siksaan padang mahsyar di hari ini. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Youtube, kembali lagi di channel Titik Ilmu Secara lama kali ini, beliau akan menyampaikan tentang hari akhir, yaitu di Alam Barzah, di mana semua orang akan dikumpulkan dan akan difisap. Dan bagaimana dengan kita? Apa fahdi padang mahsyar kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah untuk lebih jelasnya, mari kita siksaan videonya bersama Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa'ah Kekasih yang pertolongannya akan ditolong oleh yang maha penolong Nabi adalah kekasih Allah Dan saat beliau meminta syafaat pertolongan kepada Allah Pasti akan diberikan pertolongan Kita di saat nanti di Yomel Qiyamah Meminta syafaat siapa kita? Kalau bukan baginda Nabi Muhammad s.a.w. Saat orang berbondong-bondong Lari ke sana, lari ke sini di padang mahsyar Pak, Bu, simak baik-baik Padang mahsyar ini Awal mula terdapatnya suatu yang baik atau yang buruk Neraka atau sorga Sudah terlihat saat di padang mahsyar Padang mahsyar Nabi s.a.w. mengatakan Orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam padang mahsyar Tidak akan mengenal siapa suaminya Tidak akan mengenal siapa bapak dan ibunya Bahkan anaknya Mereka nafsi-nafsi Sendiri-sendiri Berharap cemas di hadapan Allah Satu orang akan ditumpuk seribu orang diatasnya Orang yang dapat menginjakkan kaki di padang mahsyar Dia adalah manusia yang aman Sampai-sampai fitnah daripada padang mahsyar Ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya Menaruh bayinya di padang mahsyar Di tanah padang mahsyar Diinjak bayi tersebut agar lebih tinggi Tidak sadar dia Anak dia dijadikan satu pijakan Agar dia selamat dari siksaan padang mahsyar Para wali min awliyaillah orang-orang salih Berbondong-bondong keliling ke Nabi Allah Adam Wahai Nabi Allah Adam Berikan kami syafaat Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada Karena aku sudah ditolong oleh Allah Saat aku meminta untuk diperjumpakan Diperjumpakan dengan Siti Hawa Saat ini sampai sekarang kita kenal padang mahsyar Daripada Arafah Itu pertemuan antara Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa Ditolong oleh Allah Jalan lagi kepada Nabi Musa Ya Nabi Allah Musa Tolong kami Selesaikan siksaan padang mahsyar Mereka ada yang tenggelam sampai mata kakinya Karena dosanya Ada yang sampai kepada lututnya Ada yang sampai ke pinggangnya Bahkan ada yang sampai pusarnya Dan juga dadanya Bahkan ada yang seleher Ada juga yang sampai di ujung daripada hidungnya Dan juga ada yang di atas kepala Bahkan dua hasta di atas kepala Tenggelam karena dosa-dosa mereka Kebayang setiap manusia Insan Masuk ke dalam lautan Tenggelam di lautan Sebentar akan mati Siksaan akan berakhir Saat di padang mahsyar Siksaan tersebut sudah tidak akan pernah ada kematian Melainkan menikmati siksaan tenggelamnya setiap manusia Sudah tidak akan lagi ada kematian Saat itu kemana kita semua yang ingin kita inginkan Orang yang tenggelam Mereka tercisa Sampai orang kafir pun mengatakan Ya Allah Cepat selesaikan padang mahsyar ini Siksaannya Jika kami harus masuk ke dalam neraka Maka masukkan kami ke dalam neraka Hentikan siksaan ini Mereka tidak tahu Siksaan padang mahsyar Belum ada apa-apanya Sebanding daripada api neraka jahannam Orang kafir semua Tidak ada yang sanggup Melaksanakan daripada siksaan padang mahsyar Memohon agar dihentikan Sampai kepada Nabi Musa Aku tidak dapat menolong kalian Karena aku Telah diberikan syafat oleh Allah Menyelamatkan umatku Saat dikejar-kejar oleh orang-orang Fir'aun Coba kau ke Nabi Ibrahim Berangkat ke Nabi Ibrahim Ya Nabi Allah Ibrahim Engkau adalah Khalil Allah Sampaikan kepada Allah Selesaikan padang mahsyar ini Aku tidak dapat memberikan syafat kepada kalian Karena aku telah ditolong oleh Allah Saat aku dimasukkan ke dalam api Raja Namrud Nafsi-nafsi Nafsi-nafsi Sendiri-sendiri Sendiri-sendiri Silahkan kau ke Nabi Isa Sampaikan Nabi Isa Ya Nabi Allah Isa Engkau adalah Ruh Allah Sampaikan kepada Allah Agar berikan syafat kepada kami Selesaikan siksaan padang mahsyar Apa jawaban Nabi Allah Isa Nafsi-nafsi Nafsi-nafsi Aku tidak dapat menolong kalian Karena Allah telah memberikan pertolongan kepadaku Sampai aku diangkat ke langit kedua Pergilah engkau kepada Habibuna Muhammad SAW Dia adalah kekasih Allah Berbondong-bondong para awliya datang kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Berikan kami syafat Sebelum orang tersebut berbondong-bondong datang kepada Nabi Nabi SAW Sudah melihat mereka akan datang kepada Nabi Nabi berjumpa dengan Allah Nabi sujud kepada Allah Ya Muhammad angkat kepalamu Tidak lagi ada yang ibadah di padang mahsyar ini Mengangkat kepala Lalu sujud lagi Allah Di hadapan Allah Nabi Muhammad SAW Diangkat lagi Wahai kekasihku Angkat kepalamu Sudah tidak ada lagi yang ibadah Di padang mahsyar ini Tetap Nabi mengangkat kepala Lalu sujud lagi kepada Allah Sampai terakhir Apa yang kau inginkan Wahai kekasihku Ya Allah Selesaikan siksaan padang mahsyar Biarkan mereka Masukkan mereka kebizan Penimbangan amal baik Amal buruk mereka Ya Muhammad Engkau meminta tanpa sujud kepada aku Aku akan memberikan apa yang kau inginkan Nabi Muhammad SAW Tanpa sujud Jika dia meminta kepada Allah Pasti akan dikabulkan Dengan akhlak baginda Rasul SAW Beliau sujud Tahu Beliau adalah seorang hamba Yang pantasnya untuk sujud kepada Allah Dia adalah Nabi SAW Setelah mereka datang Terus sama dengan Nabi Ya Rasulullah Mintalah permohonan kepada Allah Apa jawaban Nabi Analah Analah Aku yang dapat menolong kalian Aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian Aku yang akan membebaskan kalian Dari siksaan padang mahsyar Di hari ini Saat dia meminta Selesai padang mahsyar Masuk mereka semua ke mizan Sampai di mizan Nabi berdiri di depan mizan Melihat rembongan daripada umatnya Saat beliau dalam keadaan dosa yang begitu besar Nabi sujud kembali di hadiah pada Allah Ya Rab Ya Rab Doa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah Ringankan beban dosa umatku Beratkan pahala mereka Ampuni dosa mereka Ya Allah Kita berbuat dosa di atas bumi Allah Nabi yang terus menerus Sampai di mizan pun Nabi sujud kepada Allah Agar kita diselamatkan Dibebaskan Agar masuknya kita ke dalam syurganya Allah Setelah mizan Nabi SAW Berdiri lagi di syurat Saat dimana jembatan tersebut Satu helai rambut Dibelah menjadi tujuh Tajamnya luar biasa Di bawahnya neraka jahannam Nabi menunggu Sampai ada umat Yang ingin tergelincir Dipegang oleh Nabi Dituntun sampai di ujung Daripada jembatan tersebut Nabi menjaga umat Sampai saat di dalam syurga Kelak Nabi berdiri di depan bitu syurga Tidak masuk ke dalam bitu syurga Menunggu satu persatu Agar masuk mereka Dimasuk ke dalam syurga Sampai di dalam riwayat Siti Faltimah bertanya Ya Rasulullah Untuk apa kau berdiri Di depan bitu syurga Aku menunggu umatku Jika satu yang tertinggal Belum masuk ke dalam syurga Maka aku tidak akan pernah Masuk ke dalam syurga Jawa Dia adalah Sayyiduna Muhammad Sampai di dalam Satu riwayat lain Rasulullah izin kepada Allah Melihat daripada daftarnya Umat satunya Belum masuk ke dalam syurganya Allah Nabi berbincang Kepada Allah Ya Rabb Izinkan Muhammad Untuk memeriksa neraka Sampai beliau Masuk ke dalam neraka Mencari umatnya Lalu setelah itu Diambil Lalu dibawa masuk Ke dalam syurganya Allah Dia adalah Sayyiduna Muhammad Dia adalah Pemimpin kalian Dia adalah Nabi kalian Dia adalah Rasul kalian Tidakkah kalian malu Tak kalah Kalian berbuat dosa Di hadapan Allah Sampai kapan Hidup kita selalu Tutup mata Di dalam kemaksiatan Kepada Allah Hei para alim ulama Hei para kiai Hei para habaib Dosa apa Yang kalian lakukan Sampai terus menerus Indonesia diberikan Daripada balak Dan bencana Wahai umat Nabi Muhammad Dosa yang mana Yang kalian lakukan Sehingga kalian Enggang Untuk bertawabat Kepada Allah Tubna ilallah Tubna ilallah Tawabatlah Kepada Allah Mohon ampunlah Kepada Allah Jika para awliya Para orang-orang soleh Kakek nenek kita Terdahulu Dengan bangga mereka Saat gelap nanti Masuk ke dalam syurga Dengan membawa Pikulan amalan-amalan Kebaikan di hadapan Allah Bagaimana nasib kita Saat mereka diperiksa Oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Satu persatu Dengan bangga Nabi mengatakan Dengan amalan mereka Zakat mereka Sedekah mereka Solat malam mereka Nabi mengatakan Dia adalah Umatku ya Rab Bagaimana dengan kita Yang membawa Pikulan dosa Di hadapan Allah Tadkalah kita Membawa Pikulan-pikulan dosa Dibuka Diperiksa oleh Nabi Nabi tetap mengatakan Dia adalah Umatku ya Allah Sambil meneteskan Air mata Sudahana Allah Wa sikham Bila asyadu Alillahi Wa inna Anta Asafir Fati Bilaik Semoga Cerama yang beliau Sampaikan Bisa bermanfaat Lagi kita semua Dan menjadi Saffaqat Diyamilah Dan terjadikan Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang akan Diberikan Saffaqat Di padang Masyarah nanti Terima kasih Sudah Menonton video Di channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!